Intro Perkembangan teknologi yang semakin canggih menuntut orang untuk lebih kreatif, inspiratif, dan inovatif. Salah satunya menjadi pebisnis di usia muda. Banyak peluang bisnis kemudian tercipta pada era teknologi ini. Oleh sebab itu, kami telah merangkum 5 bisnis yang cocok untuk digeluti anak-anak muda saat ini. Apa saja bisnisnya, yuk simak ulasan selengkapnya berikut ini. Ilustrasi Hobi menggambar menjadi salah satu alternatif bisnis yang bisa dilakukan. Ilustrasi yang dihasilkan ilustrator memiliki daya jual yang menjanjikan saat ini. Apalagi kalau ilustrator tersebut memiliki ciri khas dalam setiap goresannya. Seperti Meta Ratana, ilustrator muda yang menggeluti dunia ini berasal dari hobi. Baginya, pekerjaan sebagai ilustrator bisa menjadi peluang bisnis yang dilakukan pada usia muda. Pemilik akun Meta Mini Gallery ini, percaya bidang art dan desain tidak akan pernah mati. Terlebih, jika si ilustrator memiliki kemampuan mengubah karyanya ke dalam bentuk produk yang lebih fungsional. Dan pada era kecanggihan teknologi seperti saat ini, bisnis ilustrasi diuntungkan dalam segi promosi. Online Shop Alternatif bisnis lain yang bisa ditekuni pada usia muda adalah berdagang secara online. Bisa dibilang bisnis ini tidak memerlukan modal yang banyak. Cukup keberanian untuk memulainya. Lagi-lagi, media sosial bisa digunakan sebagai media promosi dalam menjalankan bisnis ini. Biasanya, anak-anak muda memulai bisnis ini dengan menjadi reseller atau dropshipper. Dalam berbisnis online shop, yang terpenting adalah memastikan bahwa produk yang dijual sesuai dengan yang diposting. Biasanya, anak-anak muda memulai bisnis ini dengan menjadi pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan pada usia muda. Cukup bermodal keahlian dan kamera, banyak anak muda yang terjun dalam bisnis ini. Menurut Johannes Daniel, yang mencoba peruntungan lewat bisnis ini, jangan pernah ragu dengan gear yang dimiliki sekarang dan membatasi keterampilan fotografi hanya karena gear tersebut. Terkadang, suatu karya yang bagus muncul dari keterbatasan yang ada. Selain media sosial, cara efektif lain untuk mempromosikan bisnis ini adalah dengan memperluas jaringan dan berani membranding diri. Bimbel Berbagi ilmu dapat dijadikan salah satu peluang usaha dengan membuka pimpinan belajar atau bimbel. Bisnis ini termasuk mudah bagi pelajar SMA dan mahasiswa karena hanya mengandalkan kemampuan dalam ilmu pengetahuan yang pernah diajarkan di sekolah. Namun, kemampuan berkomunikasi yang baik dengan peserta didik menjadi peran penting lainnya. Gunakan teknik mengajar yang unik agar mereka tidak cepat bosan saat belajar. Apabila terjadi kekurangan pengajar, ajak teman sekalas atau teman dekat untuk menjadi pengajar di bisnis bimbel yang didirikan. Youtube Youtube menjadi salah satu situs media sosial yang akhir-akhir ini banyak digemari. Media baru ini selain bisa sebagai penyalur hobi, juga dapat dijadikan peluang bisnis yang menguntungkan. Melalui konten kreatif dan topik ringan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, bisa merauh banyak viewers untuk melihat video yang diunggah. Pendaftaran ke Google AdSense sebagai program kerjasama saat periklanan yang disediakan Google semakin diminati karena pundi-pundi uang yang dihasilkan dari sini. Selain itu, Youtuber juga bisa memanfaatkan endorsement atau review produk untuk keuntungan lain. Meski terlihat mudah, semua tergantung dari keunikan dan kreativitas konten video yang diposting. Terima kasih telah menonton!